selamat menikmati Harusnya hari ini yang bertugas adalah Pak Deddy Nur Rahman Tapi karena beliaunya ada kepentingan di kampus Jadinya saya yang gantikan Terima kasih atas kehadirannya Baik yang ada di Room Zoom maupun yang ada di Youtube Pertanyaan boleh di chat Boleh juga di live chat Youtube maksud saya Terus yang ada di Room Zoom Yang para anggota RGI boleh langsung ditanyakan Di dalam chat room ya Hari ini ada tiga pembicara Pak Heri Nur Dianto Pak Tanzil Multazam Dan Pak Andri Putra Kesmawan Baik Sesuai urutan yang saya ceritakan tadi Maka yang pertama akan Bicara dan berbagi duluan Soal International Conference Management Adalah Pak Heri Nur Dianto Pak Heri Nur Dianto sudah memantau Sudah bisa di on kan micnya Dinyalakan juga kameranya Kemudian kalau sudah ada tombol share screen Bisa di share kalau ada materinya Pak Heri Pak Tanzil duluan ya Saya dulu Boleh Duluan Pak sudah ada share screennya kan Sudah jadi co-host Oh iya Oke Oke saya mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi yang mau saya sampaikan ini Terkait dengan Yang sudah dilakukan dan Akan dilakukan oleh PT Krishna Nusantara Terkait dengan conference Karena sebagaimana kita ketahui Yang PT Krishna Nusantara ini Didirikan 2019 Awal Itu sebagai salah satu unit usaha Dari RJI Untuk menopang aktivitas Dan platform-platform Yang dikembangkan oleh RJI Itu ada beberapa Produk Ada konferensi Ada hosting Dan kemudian ada Pengelolaan jurnal Konsorsium Touring Juga ada disitu Sampara yang Bisa dihandle baru Empat jenis model produk Saya share screennya Terkait dengan konferensi Oke Sudah bisa kelihatan Bu sulit Bisa Ya Oke Saya lanjutkan ya Jadi ini terkait dengan Konferensi saja Tadi sudah kita bahas Yang ini terkait dengan PT Krishna Nanya ini Bedirinya 2019 Jadi sudah setahun lebih Cuman kita Baru mulai aktif Di tahun 2020 Kemudian Untuk Tentang konferensi ini Ada Beberapa Servis yang kami Tawarkan Biasanya Pengelola Konferensi Kampus itu Tidak ada Pengelola konferensi Maka dari itu kami Menyediakan Solusinya Dimana Kami ada Menyediakan Infrastruktur Kami sudah punya Produk namanya PubEasy Submission System Yang bisa Dimanfaatkan oleh Pengelola konferensi Untuk Sebagai Submission System Organizer Yang di situ Bisa Langsung Melakukan Pengecekan Berapa Artikel Yang sudah Disubmit Dan Berapa PPT Yang sudah Disubmit Atau Full Papernya Approval Payment Proof Sampai Pada Membuat Book of Abstract Itu bisa Dilakukan Dengan Infrastruktur Yang sudah Kami Bangun Yang Ini PubEasy Yang Rencananya Untuk Dikembangkan Sebagaimana Yang dibikin Oleh Easy Chair Kemudian Untuk Tim Ahli Yang dimaksud Disini Bukan Tim Ahli Pada Hari Hanya Tapi Tim Ahli Sebelum Dan Pasca Sebelum Terkait Dengan Promo Pasca Terkait Dengan Publikasi Atau Luaran-luaran Conference Misal Jurnal Atau Perseding Jadi Preparation Itu Di Model Seperti Ini Mulai dari Kalau Preparation Satu Dua Ini Sebelum Hari H Itu ada Pembuatan Web Dan Komunikasi Dengan Pengelola Jurnal Atau Perseding Yang Biar Cepat Kerjasama Baru Kemudian Kita Melakukan Broadcast Komunikasi Dengan Penulis Penulis Maupun Reviewer Cek Plagiasi Admin Yang Ini Semua Dilakukan Di Pub Easy Kemudian Yang Hari Hanya Ini Workshop Penulisan Artikel Ilmiah Sebelum Atau Pasca Konferensi Ini Ada Di Bundling Tersebut Kemudian Ada Setelah Hari H Itu Kita Mau Collect Tapi Biasanya Collect Ada Yang Prep 2 Tapi Ada Juga Yang Setelah Hari Itu Collect Camera Ready Papernya Edit Metadata Juga Ada Service Tersebut Kemudian Ada Edit Artikel Dan Kemudian Juga Ada Sortir Artikel Dan Yang Terakhir Tentunya Proses Komunikasi Ke Jurnal Atau Perseding Itu Dihandel Jadi Satu Dalam Berapa Paket Jadi Kalau Dilihat Layanan Kalau Di Kresna Itu Terkait Dengan Konferensi Itu Terbagi Menjadi Tiga Ada Manajemen Promo Sama Publikasi Yang Di Manajemen Ini Yang Standar Default Dari Pengelolaan Manajemen Yang Mulai Dari Web Submission System Alur Naskah Manajemen Data Data Dan Terakhir Submission Ke Platform Itu Kalau Manajemen Promo Ada Like Heart Meremi Terbagi Menjadi Beberapa Kategori Karena Terkait Dengan Dimana Lokasi Broadcast Melalui Whatsapp Atau Telegram Khususnya Channelnya Dari RJI Dan Kemudian Ada Mas E-mailing Serta Pencantuman Dalam Instagram Atau Facebook Dari Krishna Kalau Yang Heart Itu Ditambah Dengan Google AdSense Dan Facebook AdSense Kalau Yang Premium Itu Google AdSense Maupun Facebook AdSense Maupun Yang Pengiriman Mas E-mail Itu Kuantitasnya Ditambah Sampai Sekitar 10.000 E-mail Untuk Proses Mas Mailing Untuk Publikasi Ya Sebagaimana Biasa Proses Seluaran Conference Ada Kontrak Kemudian Ada Perencanaan Ke Proceding Mana Mulai Dari Konsultasi Proceding Yang Cocok Yang Mana Dan Minus Dan Plus Kalau Pakai Proceding Itu Kita Ada Konsultasinya Terkait Dengan Itu Kemudian Ada Ada slide PPT Yang Juga Didoikan Ada Juga Editing Artikel Dan Seterusnya Itu Semuanya Juga Termasuk Dalam Layanan-layanan Terkait Terkait Publikasi Yang Sudah Di Handle List Konferensinya Untuk Previous Conference Itu Adalah Ini Ada Komunitas Berwijaya Ada FEP UP 2019 Di Bali Desember Itu Ada Kami Handle Untuk Luaran Publikasinya Kemudian Ada IJNJD 2019 Polteca Semarang Itu Bulan September Atau November Kalau Enggak Salah Itu Itu Dia Juga Kita Handle Luarannya Promonya Dan Juga Dengan Submission Sistemnya Kemudian Ada UNUSA Surabaya Ada IJC 2015 Itu Management Metadata Handling Sama Luaran Itu Ada IJC 2015 Kemudian Kalau Itas PGS Di Universitas Indonesia Ini Hanya Menghandle Luarannya Saja Di Cement Ini Kita Handle Kemarin Luarannya Saja Dan Promo Promo Yang Like Kemudian Ada IJC Ini Yang Dihandle Sendiri Kresna Danti Kresna Ini Kita Menghandle Konfren Beberapa Konfren Sendiri Tahun Kemarin Baru Satu Yang Sudah Terselenggara Kemudian Yang Sifat Ini Yang Ada Umsida Ini Proceding Berbahasa Indonesia Yang Terpublish Di Publisher Internasional Pertama Kali Dengan Full Tech Berbahasa Indonesia Ini Cifat 2019 Yang Tahun Ini Sepertinya Akan Coba Diselenggarkan Kembali Kemudian Ada Cetsa 2019 Ini Luarannya IOP Perseding Ini Juga Terkait Dengan Pendidikan Next Ada Hampir Sama Itu Jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7 8 Sekitar 8 Konfren Lagi Tapi Mayoritas 5 Diantaranya Dihandle Sendiri Oleh Kresna Jadi Tidak Berdasarkan Permintaan Dari pihak ketiga Tapi Dia Dihandle Oleh Kresna Ada Beberapa Pihak ketiga Yang lain Yang berkasama Tapi Belum Clear Agribennya Belum Selesai Jadi Yang sudah Fit Yang 8 Ini Ada ICMAIN Melanjutkan Yang 2019 Ada ICUDX Icon PMT Dan Yang Seterusnya Ini Yang Dihandle Oleh Kresna Sendiri Ini Yang Nanti Kita Coba Tawarkan Sebagai Co-host Kalau Misalkan Ada Yang Berminat Kampusnya ICC 2020 Itu Kita Misalkan Masih Mencari Co-host Pelaksanaan Sekitar November 2020 Keluarannya IOP Proceding ES Ya Itu Kontraknya Sudah Ada Temanya Terkait Dengan Energi Lingkungan Dan Ilmu Makanan Atau Food Science Kemudian Ada Vico Spill Ini Sosek Sosum Sospol Itu Yang Terkait Dengan Politik Hukum Ekonomi Itu Ada Vico Spill Luaran Proceding Ini Adalah The Groeter Proceding The Groeter Salah Satu Dari Beberapa Publisher Besar Yang Mengeluarkan Jurnal Ataupun Proceding ECRS Ini Kita Coba Mengawali Mau Membuat Suatu Proceding Series Yang Nantinya Akan Diindekskan Ke WeW Science Jadi Kita Mengadakan Yang Namanya Conference Conference Dengan Luaran Proceding Yang Diterbitkan Oleh LCI Sendiri Maupun Krishna Sendiri ICRS Ini Terkait Dengan Religious Study Kalau Yang SEPS Ini Terkait Dengan Pengembangan Masyarakat Pendidikan Ekonomi Dan Psikologi SEPS Ini Hostnya Untuk Saat Ini Yak 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 Ini Adalah Salah Satu Kampus Di Ukraina Ini Sudah Sudah Mengatakan Kedianya Menjadi Salah Satu Host Dan Mengirimkan Kinot 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 Ada Dari Turki Dan Satunya Dari Ukraina Sendiri Jadi Ada Dua Kemudian Yang Terakhir Ini ACOS Ini Terkait Dengan Kesehatan Keluarannya Juga IOP Preseding Ini ES Juga Kontraknya Sudah Ada Terkait Dengan Kedokteran Ibu Makanan Dan Kesehatan Kalau Ada yang Berminat KOS Bisa Langsung Mengirimkan Ke Email Kresna Kresna Nusantara Terlawan Jurnal .id Atau Bisa Kontakt Sayang Apa Ketentuan KOS Ketentuan KOS Ini Pertama Jelas Untungannya Ada diskon 10% Artikel Dari KOS Tersebut Yang Disubmit Diskon 10% Jadi Kalau Biayanya 2.5.000 Per Paper Atau 1.750.000 Berarti Ada Potongan 10% Dari Biaya Tersebut Pencantuman Logo Atau Nama Institusi Pada Web Media Publikasi Dan Proceeding Jadi Kalau Kita Merupakan Proceeding Yang Terbit Di IOP Maka Nanti Di Web IOP Itu Juga Ada Nama Kampus Ada Ibu Dan BOA Dokumen MOU Dan Yang Diperlukan Nanti Kita Bisa Kondisikan Kemudian Kewajiban Membayar Biaya Publikasi Untuk Minimal 10 Artikel Jadi Pada Waktu Deal MOU Maka Sudah Harus Mempersiapkan Untuk Membayar Minimal 10 Artikel Karena Syarat Minimal Sebagai KOS Adalah Mengirimkan Papers Jumlah 10 Artikel Setelah MOU Di Tandatangan Jadi Kewajibannya Hanya Itu Kalau Misal Ada Yang Mau Disampaikan Didiskusikan Bisa Kontakt Saya Misalkan Mau Dirancang Bagaimana Terkait Dengan Konfront Yang Ingin Jadikan Sebagai KOS Itu Saja Mungkin Penyampaian Dari Saya Kalau Mungkin Nanti Ada Pertanyaan Bisa Langsung W Atau Kirim Ke Email Tersebut Bisa Dilanjut Mungkin Terima Terima Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Nanti Pertanyaannya Di akhir Kali ya Pak Lansil Soalnya kan Saya belum Rekap yang ada Di Youtube Juga Terus yang Berikutnya Pak Harry Pak Harry sudah Ada bersama Kami Di room Terima 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 Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Disini Saya dimintain Tolong Untuk Berbagi Tentang Karakteristik Dari Publisher Conference Yang Selama Ini Kita Kenal Jadi Ada Beberapa Karakteristik Atau Macem-macem Dari Publisher Dan Mereka Memiliki Karakteristik Yang Berbeda-beda Dan Tidak Bisa Dijeneralkan Atau Disamaratakan Antara Satu Publisher Dengan Publisher Yang Lainya Ini Adalah Beberapa Contoh Publisher Yang Familiar Di Mana Di Indonesia Yang Pertama Jelas IOP IOP Publishing Karena Jumlah Dokumen Dari Dosen-dosen Di Indonesia Di IOP Ini Jumlahnya Sangat Fantastik Bisa Dikatakan Menyumbang Kurang Lebih Sekitar 50 Hampir 60 Persen Jumlah Publikasi Total Semuanya Yang Publish Di IOP Ini Dia Ada Tiga Tiga Series Tiga Series Conference Yang Pertama Adalah JPCS Itu Jelas Yang Sering Dijadikan Sebagai Tujuan Apa Untuk Mempublish Dari Hasil Conference Yang Ada Di Indonesia Terus Yang Kedua Adalah MSE Atau Material Science Engineering Ini khusus IEEE EEEE IEEE Seleksinya Juga Lumayan Agak Ribet Untuk Mengajukan Proposal Kalau Pengen Conference di-publish di IEEE Digital Library-nya. Terus yang tidak kalah terkenalnya di Indonesia adalah EAI yang belum lama ini menjadi tujuan beberapa penyelenggara conference. Nah, EAI ini sendiri memiliki beberapa macam series di mana setiap series ini tidak semuanya dia terindek ke Skopus. Nah, terkait dengan EAI, jadi dilihat kontraknya, dilihat kontraknya, apakah kontrak yang didapat itu seriesnya yang mana, karena tidak semua series yang ada di EAI itu terindek di Skopus. Terus yang berikutnya adalah CRC Press dari Tyler Francis, ini juga sama dengan EAI, dia modelnya adalah book chapter, jadi tidak semua proseding yang terbit di CRC maupun EAI otomatis langsung terindek di Skopus sama seperti IOP ataupun IEEE. Jadi, mereka modelnya adalah book chapter, jadi setiap ada sesi, conference, itu nanti akan disuggest ke Skopus dan apakah series tersebut atau buku tersebut akan diterima atau tidak, itu tidak akan menjadi jaminan. Nah, biasanya kalau yang di EAI maupun CRC Press ini sangat lama sekali untuk disuggest ke Skopus karena prosesnya juga lama. Terus yang berikutnya adalah Site Press. Site Press ini juga sama, ini dari Portugal, ini modelnya adalah book chapter, jadi dia kalau ada conference, jadi kalau masuk ke Site Press itu modelnya nanti disuggest dan itu akan dilihat tingkat diversity author maupun editor, serta kemungkinan book chapternya itu di download orang atau tidak, jadi lebih kepada sisi penjualan. Terus yang berikutnya adalah AIP Publishing, ini dari Amerika, jadi dia hampir sama dengan JPCS, AIP ini skopnya karena dia sikis, jadi semua, nah kekurangannya adalah AIP ini cenderung relatif lebih mahal untuk biaya APC-nya per artikel. Terus yang berikutnya yang tidak kalah terkenalnya selain IOP di Indonesia adalah Atlantis Press. Nah Atlantis Press ini menjadi tujuan untuk publikasi selain AIP, karena tidak semua, karena kalau di Atlantis Press ini lebih banyak bidang ilmu yang bisa di coverage, tapi kalau di Atlantis Press dia tidak terindeks di Skopus, tapi dia hanya di Web of Science, Web of Science pun kalau tidak salah, cuma ESCI. Terus yang berikutnya adalah MATEK, MATEK Web of Conference Series, ini hampir sama dengan IOP, dia ada beberapa series MATEK yang ternyata dia sudah discontinue oleh Skopus, ada satu kalau tidak salah, ESC kalau tidak salah, itu masih ada di MATEK, dan yang terakhir adalah Springer. Springer ini juga dia mengeluarkan series, tapi modelnya adalah book chapter. Jadi dia terindek di Skopus juga, tapi dia ada Springer ini banyak-banyak series-nya, jadi tapi modelnya kalau Springer itu sama dengan AI, modelnya adalah book chapter. Jadi mungkin itu saja Mbak Zul untuk sharing terkait dengan macam-macam publisher. Oke, terima kasih Pak Heri. Berarti ini penjelasannya cuma satu slide ini ya dari tadi ya? Iya. Hanya penjelasan tentang publisher dan jenis-jenis publikasinya setelah masuk di panitia terus kemudian di proses gitu ya Pak Heri? Iya Bu, jadi sebenarnya kalau kita mau memanajemen sebuah conference itu prosesnya agak lumayan panjang. Jadi biasanya ada beberapa tim inti, tim inti ini biasanya nanti dia yang berhubungan dengan yang jadi PIC itu berhubungan dengan publisher-nya, tapi sebelum menghubungi publisher biasanya dilihat skup temanya masuk atau tidak. Misalnya di IOP, CRC, atau di mana saja. Jadi kalau IOP ini, kalau di Indonesia yang terkenal, terkenal cepat untuk naik ke skopus-nya itu yang pertama IOP, terus yang kedua IEEE. Jadi lebih banyak conference itu kalau publish-nya di IOP, itu artikel yang masuk ke sana lebih cepat terindek ke skopus-nya ketimbang yang lainnya. Kalau IEEE itu sangat regret sekali, dia sangat tetap sekali karena tidak semua bidang-imu bisa masuk ke IEEE. Mungkin itu Mbak Zul. Baik Pak Heri, kalau begitu ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, tapi kita simpan dulu untuk nanti setelah penjelasan dari Mas Andri ya. Silakan Mas Andri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang selamat datang untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Anjil, Mas Heri, Pak Erbain, dan teman-teman Dewan Pengawas RJI yang ikut acara ini. Ada Mas Busro, ada Bang Pajrin, ada Mas Arief, ada Prof Arief dari UIN Jakarta, dan teman-teman lainnya. Jadi terima kasih sudah ikut acara ini. Jadi acara ini kita selenggarakan untuk menegaskan bahwa Kresna dan RJI itu kita sama-sama satu jalan, jalan, cuman yang satunya jalannya ke kanan untuk cari bonding, cari dana, sementara satunya jalan ke kiri untuk cari amal, itu kita di RJI. Nah pada kesempatan kali ini saya sedikit membahas mengenai RJI, perkembangan RJI sampai saat ini. Jadi untuk yang update terbaru ada tambahan-tambahan rekan-rekan anggota RJI yang kita ajak kembali menjadi associate editor, kalau tidak salah ada tiga atau empat. Jadi sekarang sudah ada associate editornya sudah menambah jadi lima belas. Dan editornya sudah menambah lagi, tambah satu. Jadi sekarang editor DOAJ di Indonesia, apa namanya, yang beliau juga anggota RJI, ada dua, ya ini Pak Ihwan Arief dan Pak Muhammad Ratodi. Sementara yang di crossref masih Pak Tanzil dan Pak Todi. Dan berikutnya teman-teman tutor atau teman-teman anggota RJI sampai sekarang sudah ada 243 dan yang terbaru ada rekrutmen anggota beberapa masih dalam proses pengajuan. Nah, updating data member crossref yang mengurus DOE lewat RJI itu sampai sekarang sudah ada 1096. Nah, ini dari Indonesia dan juga ada dari luar negeri. Karena sebagai sponsoring organisasinya crossref itu RJI tidak hanya menerima untuk pendaftaran DOE dan support mengenai DOE dan crossref service tidak hanya dari Indonesia saja, tapi bisa dari luar. Kemudian saya dapat informasi dari Pak Arbain, ada dua atau tiga dari luar negeri yang sudah mengurus DOE-nya lewat RJI. Nah, perlu saya ceritakan kembali bahwa RJI sampai sekarang masih fokus di pendampingan jurnal. Ya, pendampingannya masih dilakukan oleh teman-teman anggota baik perguruan tinggi atau institusi yang langsung menghubuti anggota RJI atau yang di daerah-daerah melalui pengurus daerah atau ada yang langsung melalui kita di RJI Pusat. Nah, sampai saat ini ada 35 perguruan tinggi yang kerjasama dengan kita. Kemarin sudah dihubungi untuk pelakuan pendampingan secara daring menggunakan Zoom maupun menggunakan Google Meet. Jadi, bisa pendampingan melalui itu. Nah, yang terakhir kemarin saya, Staf Harislasa. Saya dan teman-teman di pusat, Staf Harislasa. Saya Pak Arbain dan beberapa rekan lainnya itu juga mendampingi ada salah satu organisasi namanya Teach Me. Itu bursa efek Indonesia juga kita dampingi setiap hari Selasa. Jadi, pendampingan setup, pendampingan konten, pendampingan pendaftaran akreditasi. Itu setiap hari Selasa lewat Zoom, satu jam sampai satu jam setengah. Itu kita lakukan seperti itu. Terus yang kedua, kita RJI menyelenggarakan pendidikan ini. Nanti percaya kita mau buat sekolah jurnal, itu yang sekarang lagi dikodok. Yang ketiga, kita ada buat lembaga sertifikasi. Kemarin sudah dibantu banyak oleh Mas Arief dan timnya LSP. LSP ini nanti jadi salah satu cara untuk mengevaluasi anggota. Anggota kita ada banyak yang tergabung di anggota itu dari pengurus-pengurus dan yang sebelumnya ikut TOT, tutor. Itu ada 500an lebih. Nah, itu nanti semuanya akan dievaluasi melalui lembaga sertifikasi. Nah, selain core-nya RJI di pendampingan jurnal, maka kita juga beralih ke bagian-bagian yang lebih akademis. Yang mana kita juga bulan Februari melaunching pusat studi di Surabaya. Pusat studi ini nanti harapannya sebagai pusat kajian publikasi ilmiah di Indonesia. Ya, orang-orang nanti ketika mau tanya soal publikasi ilmiah di Indonesia, bagaimana roadmap-nya? Itu nanti semua akan digodok di pusat studi. Itu yang dibantu oleh teman-teman, Mas Erick, Pak Todi, Pak Eko, dan Pak Juneman, dan kawan-kawan tim di pusat studi. Nah, ini rencana kita. Jadi yang saat ini lagi proses, kemarin kita juga kerja sama dengan Crossref dan Orchid untuk get data, ngambil data, sharing data dari mereka. Untuk kita masukkan ke dalam indeksasinya RJI. Jadi, apa namanya, jurnal-jurnal yang mengurus DOI melalui, atau institusi yang mengurus DOI melalui RJI, nanti akan diarahkan pasang logo RJI. Tapi nanti, setelah RJI indeksnya jadi. Nah, itu akan diatur kesanadan, jurnal-jurnal, atau apa namanya, institusi yang saat ini sedang dalam proses pendampingan oleh RJI, maka silakan menampilkan logo RJI. Logo RJI tidak ditampilkan sebagai indeks, bukan, tapi sebagai supervisi, atau sebagai partner, atau sebagai support untuk pengelolaan jurnal yang Bapak-Ibu kelola. Nah, selanjutnya di ini, jadi terkait dengan conference yang Krishna lakukan saat ini, itu kerjasama kita selalu bersinergi ya, dengan antara RJI dan Krishna, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Krishna, terutama handle conference ya. Nah, bagi teman-teman anggota RJI, itu ada open recruitment itu ya sebagai PIC ya, sebagai penanggung jawab untuk handle sebuah conference yang, yang apa namanya, yang diselenggarakan, atau yang kerjasama dengan Krishna. Sehingga tidak ada lagi suara-suara di luar, atau suara-suara disumbang di sana, bahwa Krishna adalah, apa namanya, dimonopoli oleh beberapa orang tersebut. Jadi semua anggota, semua anggota bisa terlibat di sana, terlibat sebagai, apa namanya, sebagai admin, bisa, atau sebagai marketing, boleh, atau sebagai, apa namanya, sebagai penanggung jawab, event juga silahkan. Jadi semua terbuka, anggota-anggota RJI bisa mengambil peran ya, tidak perlu kita dorong-dorong, tapi silahkan mengambil perannya untuk terlibat di Krishna. Nah, apa namanya, itu ya, itu yang ini, jadi nanti ke depan event-event yang Bapak-Ibu dari perguruan tinggi, atau yang punya pengambil kebijakan, itu silahkan nanti ketika, ketika tahun depan atau tahun ini mau menyelenggarakan konferen, bisa, apa namanya, bisa bersama kami, ya, bersama kami di RJI Krishna, bisa kontak kami, atau bisa langsung kontak ke Krishna. Karena sekarang di Krishna sudah mulai ada, mulai sudah ada aplikasi, aplikasi yang sangat mumpuni ya, ada PubEasy, dan aplikasi lainnya yang sedang dibangun oleh Krishna, dan nanti semuanya membantu Bapak-Ibu, ya, dalam, apa namanya, penyelenggaran konferensi itu. Nah, sehingga tidak perlu lagi ragu-ragu, apa namanya, atau jalan sendiri penyelenggaran konferensi, bisa kolaborasi dengan kita semua. Nah, saya kira itu, Bu Lydia, terkait dengan penjelasan ini. Untuk hal yang teknis, bagaimana mempersiapkan konferensi, bagaimana menghubungi konferensi, dan saya kira sudah ada ahlinya, ada Mas Heri, ada Pak Tanjil, dan ada rekan-rekan nanti, saya kira ada di room zoom ini, ada banyak itu nanti yang bisa sharing pengalaman terkait dengan hal itu. Saya kira demikian dari saya, Mbak Lydia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Andri. Baik, Bapak-Ibu, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu tanya-jawab. Di sini sudah ada beberapa yang bertanya. Yang pertama ini ada dari Pak Sande Ade. Ini tanya-tanya mungkin ke Pak Tansil. Apakah ada contoh proposal untuk ke publisher, atau ke Pak Heri? Boleh silakan Pak Heri atau Pak Tansil dulu, atau mungkin Pak Sande Ade sudah ada yang, ini kan karena di room ya, silakan langsung menyalakan mic-nya untuk kemudian bertanya langsung. Proposal yang seperti apa yang dimaksudkan Bapak? Masih ada nggak di sini? Kalau nggak ada, saya wakilkan pertanyaannya. Halo. Silakan dijawab, Aheri. Ada kayaknya, Mbak Zil. Halo. Ada ya? Ya, Pak. Silakan, Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Selamat siang, kawan-kawan semuanya. Saya mau bertanya tentang proposal. Kita kan mengajukan ke publisher, kan mereka minta kita ngirim proposal. Terkadang kan proposal itu banyak yang tidak sesuai dengan mereka. Ada nggak contoh yang bisa, yang sesuai dengan kemauan mereka, supaya kita bisa berganding dengan mereka sebagai publisher kita? Kalau untuk proposal mungkin sifatnya agak private ya. Tapi contohnya adalah usahakan dalam satu proposal itu, pada bagian awal itu Bapak memperkenalkan diri. Jadi misalnya Bapak punya conference, mau dimasukkan ke IOP misalnya. IOP itu bisa lewat sini, Pak. Jadi usahakan yang pertama, jangan menggunakan email gratisan. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan tampilan webnya sudah lengkap. Jadi sudah lengkap, sudah temanya juga di situ sudah muncul semua. Terus jangan lupa untuk steering committee-nya juga harus lengkap dan dipenuhi sesuai standar internasional, yaitu empat negara atau empat benua itu silahkan dipenuhi steering committee-nya. Nah terus kalau sudah, itu bisa dibuka di alamannya di coms.iop.org. Ini misalnya IOP. Silahkan diisikan nama kontaknya di sini, terus di sini dipilih negara, nama depan, nama belakang, email address, terus judul conference-nya apa, terus pengen publish di mana. Nah kalau pengen mengetahui scoop tema yang di coverage oleh IOP atau misalnya JPCS, EES, atau MSE, silahkan dibuka di IOP publishing, di setiap serisnya itu dilihat aim scoop-nya masing-masing, apakah masuk atau tidak. Terus yang tidak kalah penting adalah alamat conference website-nya, karena mereka akan ngecek, akan dibuka satu-satu terkait dengan kelengkapan. Terus kapan conference itu dilaksanakan, dimulai kapan, terus diakhiri kapan. Nah lokasi conference-nya mau diselenggarakan di mana. Terus yang berikutnya adalah perkiraan, misalnya Bapak punya target berapa di conference-nya, mau mentarget di conference-nya 50 paper, silahkan di sini diisi 50. Di sini diisi 50. Kalau tidak terpenuhi, ya enggak apa-apa, karena di IOP itu dia tidak ada sistem berbeda dengan yang Atlantis dan yang lainnya, karena dia ada jumlah minimalnya. Nah silahkan diisi. Bapak mau minta hot coffee-nya atau tidak, kalau memang tidak ya dikosongkan. Ini tinggal dikosongkan. Yang penting adalah number of article-nya ada berapa yang Bapak butuhkan. Terus di sini penjelasan secara umum. Jadi penjelasan secara umum terkait dengan conference yang Bapak selenggarakan. Nah ini cara yang paling umum Pak, ini cara yang paling umum untuk kita request ke IOP. Jadi nanti kalau sudah oke, tinggal di-submit. Biasanya tunggu sekitar 1-2 minggu, kalau sekarang kayaknya agak lama, sekitar 2-4 mingguan, biasanya sama IOP-nya akan dibalas. Kalau memang pihak IOP itu tertarik, dia pasti akan membalas dan biasanya akan meminta revisi. Revisinya itu terkait mungkin dengan tema, keynote atau steering committee atau kelengkapan websitenya masih kurang atau bagaimana. Terus kalau memang dia tidak tertarik, pada saat kita mengajukan ini biasanya sama IOP langsung di-reject. Ini untuk yang IOP. Nah kalau ternyata tema yang Bapak ajukan tidak masuk di scoop-nya IOP, Bapak bisa ke Atlantis. Atlantis lebih enak lagi Pak, dia di sini kan ada macam-macam nih, apa namanya, series-nya. Tapi di mana di Atlantis, dia tidak masuk ke Skopus, meskipun di sini dijadikan di Skopus, karena ini memang sudah mereka pasang. Nah kalau di IOP, tinggal dipilih di bagian kontak. Nah kontak, silakan Bapak kirim email di sini. Kirim email seperti biasa, kalau kita kirim email itu kan pasti yang paragraf pertama, kita memperkenalkan diri dari mana. Terus langkah yang kedua, kita mengajukan kerjasama dengan menyebutkan apa namanya, tema dari conference kita, kapan akan diadakan, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir adalah penutup. Nah biasanya sama Deborah, Deborah itu kalau di mana, di Atlantis itu akan dibalas. Nanti biasanya dia akan ditanyakan, kalau sudah oke, sama mereka biasanya langsung dikirimkan draft proposal langsung Pak, kalau Atlantis sifatnya. Jadi langsung dikirimkan sama dia, draftnya silakan dibaca, terus terkait dengan biaya dan lain sebagainya, nanti dicermati. Untuk di Atlantis. Terus kalau di EAI, sama. Di EAI pun sama, kita bisa kirim email ke kontaknya. Untuk EAI Pak, saya pernah kirim itu Pak. dia bilang, kami tidak memastikan bahwasannya seluruh artikel Anda itu akan terindex skopus. Dan tolong Anda ganti. Dan saya sudah ganti, mana diri ide Pak itu? Itu gimana ya? Kalau di EAI, maupun di IOP, sebenarnya mereka, publisher-publish itu, tidak menggaransi Pak. Mereka tidak menggaransi untuk terindex di skopus. Biasanya di kontrak itu, dia akan memunculkan indexing, blablabla. dan di belakangnya, itu biasanya akan muncul not guarantee for indexing. Itu pasti itu. Ini kalau EAI. Karena memang EAI ini lama. Dia bisa lewat email di kontak us ini. Nah, nanti disilahkan di sini, di sebutkan keperluannya apa, nanti bisa sama EAI dibalas. Terus yang berikutnya adalah sidepress. Sidepress Digital Library ini juga hampir sama dengan EAI, karena dia modelnya adalah book chapter. tapi kalau di sidepress, ini bidangnya yang di coverage adalah ini semua. Ini bidang yang di coverage oleh sidepress. Nah, kalau di sidepress, dia indexingnya tidak, sekarang kayaknya sudah tidak, skopusnya dia sudah tidak ada, kayaknya cuma yang ditampilkan, cuma web of science. Nah, kalau di sidepress, itu Bapak harus benar-benar bersabar sekali, Pak. Karena di sini prosesnya bisa paling cepat, kalau tidak ada revisi yang banyak, itu bisa satu sampai dua tahun, Pak. Untung. Nah, ini akan menjadi permasalahan sendiri terhadap panitia, apakah sanggup menerima teror dari autor. Karena ini pasti lama di sini. Kalau ini sama, Pak. kita tinggal daftar, daftar, terus nanti tinggal kita mengajukan di dalam itu ada, sebentar, saya contohkan. Nah, jadi tinggal nanti masuk ke my proceeding, di situ kita tinggal ajukan suggest proposal. Nanti akan dilihat prosesnya seperti apa di sini. Ini cepat. Kalau di mana di sidepress ini untuk tanda tangan kontrak dan lain sebagainya, cepat. Dan model pembayarannya dia dibagi tiga termin. Jadi ada termin pertama, termin kedua, dan termin ketiga. Termin pertama itu biasanya waktu kita kontrak itu diminta 35%. Terus yang kedua, waktu kita kirim artikel itu 35% juga. Dan yang terakhir, waktu publish atau terindex, saya lupa, itu 30%. Jadi di sidepress seperti ini. Terus kalau CRC, CRC press, ini kita tinggal buka di customer service-nya, terus kita support area-nya, kita pilih conference, kita sebutkan email kita, terus kita ajukan di sini, sama seperti kita kirim email di e-edual tadi. Nah, nanti akan dibalas oleh apa namanya, CRC. Apakah, apa namanya, proposal yang kita ajukan diterima atau tidak, atau menurut mereka menjual atau tidak conference yang kita selenggarakan. Nah, kalau di AIP, AIP itu tinggal silakan buka AIP citation.org, nanti silakan kirim email di con.conv.proc.aip.org. Jadi, formatnya sama kita dengan menggunakan di e-edual tadi. Kita kirim email di sini, kalau memang dia tertarik, nanti akan dikirimkan draft-nya. Nah, ini mungkin contoh beberapa publisher yang bisa di, Bapak, kontak sesuai dengan, apa namanya, tema dari yang conference, Bapak ajukan. Mungkin itu saja, Pak, dari saya. Terima kasih, Pak. Kalau terkait contoh proposal, mohon maaf, Pak, itu kayaknya agak, apa namanya, agak sedikit sensitif nanti kemana-kemananya. Baik. Thank you. Bisa menghubungi ke nomor Kresna, Pak, ya, nanti untuk dibantu selanjutnya. Siap, siap. Oke, terima kasih, Pak Eri. Ada lagi nih, mungkin Pak Tansil mau nambahin? Ya, nambahin. Silakan. Oh, ini tadi ada pertanyaan dari Pak Sandiardu juga ya. Bisa di tampingan tanpa harus membuat logo RJI. Gak apa-apa, kan harusnya malah gak pakai logo. Logonya tampilin jurnal gitu. Iya. Itu ada pertanyaannya gitu kan. Iya, Pak. Tampingan tanpa harus membuat. Karena sebenarnya logo RJI di jurnal itu kan gak ada keharusan, Pak. Mana tahu, Pak, karena ada logo RJI bisa masuk sita satu gitu, Pak. Gak ada, Pak. Gak ada keharusan. Justru malah kalau ada logo RJI itu malah menjadi diperiksa lebih teliti, Pak. Gak ada. Iya. Harusnya malah gak jadi kantong RJI-nya. Kemudian ini terkait dengan konferen tadi nambahin Pak Eri. Jadi, beberapa hari lalu itu saya share screen ya. Oh iya, ini terkait dengan Atlantis. Tadi saya nambahin, Atlantis sekarang gak lewat email langsung, Pak, tapi bikin akun dulu, Pak. Iya, Pak. Iya, bikin akun dulu. Jadi kita kayak gini. Jadi, kalau saran saya sih komunikasi dengan berbagai macam publisher itu sebetulnya sederhana, Pak. Sederhananya itu mereka itu betulnya butuh uang. Jadi, sebenarnya mereka itu kan perusahaan. Jadi, tinggal, Pak, Bapak bagaimana mengkomunikasikan apakah konferen tersebut sesuai dengan skupnya mereka dan ketika mereka menerbitkan konferen Bapak, mereka tidak rugi. Rugi dari sisi kredibilitas. Berarti harus dilihat di konferennya. Kalau misalkan konferennya tentang pendidikan, jangan terlalu memaksakan ke EOP sebetulnya. Karena nanti gak semuanya akan tertabis. Bahkan ada kemungkinan dirijik seutuhnya. Karena kami ada konferen itu sudah kontrak, sudah keluar, dan ternyata ketika mau di-submit, dirijik semua, Pak. Karena dapat kontrak itu belum tentu kita kemudian bisa masuk semua itu artikelnya. Karena bisa saja kalau gak sesuai sekum mereka, ya dirijik. Bahkan di beberapa publisher itu, EOP, CRC itu apa yang di-submit itulah yang kita bayar ke mereka dan kita ada refund, Pak. Kita ruginya di kita nanti itu. Kita kirim 50, kita bayar 50, ternyata yang diterima cuma 25, 30. 20-nya menguap. Betul, Pak. Mereka bergaya editing. Kalau diterapkan ke jurnal kita enak itu, Pak. Submission fee. Submission fee. Betul, Pak. Betul, Pak. Mereka pakenya itu soalnya Submission fee, bahasanya. Jadi makanya itu kita harus hati-hati. Tapi kalau yang tipenya yang bukan series, bukan series itu, kan jenisnya ada beberapa, Pak. Ini coba saya bukakan yang wakilet. Kemarin saya sempat ada jelasin terkait dengan series ini di wakilet saya. Pak Tansil, sambil buka, ini ada pertanyaan juga nih, bisa dijawab pakai langsung kok. Kalau proceeding dari EAI, berapa lama rata-rata indexing Scopus-nya? Indexing Scopus untuk? EAI. EAI? Iya. Airi mungkin bisa langsung jawab sambil nunggu wakiletnya, Pak Tansil. Iya, sambil nunggu wakilet saya. Hilang lagi itu, Pak Airi. Oke, ini, 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 ini. Ah, ini. EAI berapa lama, Pak? EAI? Tahun? Dua tahun? Ini ya, saya perlu membahas mulai dari sini dulu. Oh, gitu ya. Udah nanti aja kalau gitu. Kelihatan nggak ini? Iya, betul. Kelihatan. Ada ragam jenis proceeding kan ya? Ada yang namanya proceeding book yang murni, ada proceeding book yang hybrid, ada yang proceeding series. yang disampaikan Pak Airi tadi itu kan kayak IOP, kemudian AIP, itu yang namanya proceeding series. Nah, proceeding series ini dia melalui evaluasi yang sama seperti jurnal di Skopus. Jadi kalau misalkan dia masuk Skopus, mereka akan pasti muncul di Skimagus sebagai muncul kayak, tapi nggak ada kuartilnya, tapi muncul di situ. Jadi di Skopus.com-nya dia juga muncul dalam tipenya sendiri. jadi proceeding series ini di Skimagus itu dia muncul. Maka dikawakan sebagai proceeding series. Jadi kalau misalkan Bapak terbidik di IOP, itu dia nggak ada ISBN Pak di dalam itunya, tapi dia muncul ada ISSN-nya kan? JPCS, IOPMS, itu mesti ada dia ISSN-nya. Tapi nggak ada ISPN-nya. Beda kalau yang hybrid. Hybrid ini contohnya seperti kayak Atlantis. Atlantis ini tipe yang hybrid. Hybrid itu dia ada ISPN dan dia juga ada ISSN. Jadi di dalam ISSN-nya dia, yang ada misal kayak SSR, Social Science itu yang serisnya dia Social Science, di dalamnya situ itu ada beberapa conference, banyak sekali conference yang dia terbidikan per book-nya itu ISPN-ISPN sendiri-sendiri. Jadi dia hybrid. Ada ISPN, ada ISSN. Dan kemudian yang murni, book murni, itu kita bisa ngeliat contohnya seperti Rutledge, punya yang tadi itu, Cersei Press. Karena namanya kan berubah menjadi Cersei Press, Rutledge and Cersei Press. itu kan dia berubah menjadi begitu namanya. Ini book, namanya book-book atau book series. Jadi katanya juga book chapter karena ada beberapa bagian di dalamnya tergiri dari artikel-artikel. Nah ini, dia ini tipenya yang book. Nah apa perbedaan dari ketiganya ini? Perbedaan ketiganya ini kalau kita pakai yang series, udah dia terindeks Kopus. Ketika kita terbit di salah satu series-nya, itu pasti dia udah terindeks Kopus. tapi kalau kemudian kita book murni, contohnya yang book murni itu seperti Cersei Press dan EAI, EAI itu juga book murni, yang di sebuah chapter juga, di mana pengajuannya itu per terbit dari isu buku tersebut. Jadi bisa dimasuk, bisa tidak. Dan proses reviewnya itu memakan waktu lama. Bahkan di Cersei Press itu 2018 terbit, belum tentu 2019 dia masuk Kopus. Bisa aja dia 2020, 2021. dan bisa aja gak masuk. Karena dia beda-beda standarnya. Kalau yang hybrid juga sama, ini juga menerapkan standar indeksasi seperti yang book murni. Jadi kalau kita ada pengelola conference, jangan sampai ngomong kalau ini pasti terindeks Kopus. Enggak. Enggak ada semuanya yang menggaransi terindeks Kopus. Kita bisa lihat di sini. Ini tulisannya ini ada di sini. Submission to Relevant Indexation. Dia jadi gak mengatakan bahwa akan terindeks, tapi dia akan disubmit ke Skopus. Perkara nanti diterima skopus atau enggak urusannya Skopus-nya, bukan urusannya Publisher-nya. Urusan Publisher itu nerbitkan di Publisher-nya. Urusan pengelola conference nerbitkan di Publisher-nya juga. Jadi kalau udah terbit di Publisher, seharusnya udah. Selesai di situ tahun jauh pengelola conference. Enggak perlu dikejar-kejar autor. Kenapa? Belum terindeks. Kenapa? Harusnya di awal udah ada tulisan bahwa ini nanti akan terbit di Publisher misal Atlantis Press dan akan disubmit ke Skopus. Bukan akan terindeks di Skopus. Itu banyak ditulis di Youtube menyelenggara. Karena dari kontraknya bunyinya memang gini. Gak ada yang mengerikan sesatus persen. Itu mungkin yang bisa saya... Tapi Mas, banyak kan maa autor dia gak mau ikut acara, ikut conference kalau gak terindeks di Skopus. Itu gimana yang atas ini? Itu edukasinya, Pak. Makanya kan saya selalu sampaikan ini karena yang pasti itu kan cuma tiga. Skopus itu gak akan pasti. Itu kan rejeki jodoh dan mati yang pasti, Pak. Iya, betul. Jadi di awal itu sudah ada perjanjian tanda tangan gitu aja, Pak. Bahwa ini nanti akan disubmit ke Skopus. Tapi belum, kita gak ada garanti 100%. Karena kontrak kita dengan publisher tidak ada garanti 100%. Iya, betul. terima kasih, Pak Tansil dan Pak apa tadi ya, Pak? Pak Ande. Iya. Namanya beda, Pak. Iya, Pak Sande. Tinggal aja hari minggu. Hari ini Thursday soalnya, Pak. Iya. Oke, saya lanjutkan ya di pertanyaan berikutnya dari yang EAI tadi mau dilanjut menjelaskan, Pak Tansil. EAI itu berapa lama? Pak Tansil atau saya ganti ke Pak Heri deh? Kalau belum mau jawab, saya jawab yang lain. Ini ada pertanyaan nih. Sebentar, Pak Yusul. Kalau EAI gimana? dia terindik atau tidak? Kalau cara saya sih lebih enaknya dilihat di conference yang sudah publis di EAI. Misalnya kita cek tahun 2018. kita sampling aja salah satu conference judulnya terus kita copy paste judul artikel yang publis di situ kita masukkan di sana. Biasanya kalau memang dia sudah terindik biasanya akan nongol. Karena berapa lamanya itu tadi seperti yang Pak Tansil bilang. Karena kita enggak tahu proses yang terjadi disuggest di skopus-nya. tapi biasanya EAI itu memberi timeline pada bulan keberapa dia akan mensuggest pada minggu keberapa dia akan mempublish itu biasanya ada. Jadi dia biasanya akan mensuggest itu setelah 11 bulan artikelnya publish. Disuggest ke skopus. Itu belum keputusan proses di skopus-nya itu. Jadi kalau misalnya di timeline ya konferensinya Januari itu biar jelas. Publishnya Januari. Enggak. Dari konferensinya dulu. Konferensinya Januari. Proses review dan sebagainya bisa sampai satu tahun. Enggak. Misalnya gini konferensinya Januari terus proses lain sebagainya biasanya tergantung dari manajemen konferensi bisa cepat bisa lambat ada yang 6 bulan baru publish misalnya. Berarti bulan Juni baru publish terus biasanya ada koreksi ada koreksi beberapa metadata DOI dan lain sebagainya terus baru setelah itu diaktifkan DOI-nya oleh EAI kalau memang sudah tidak ada komplain sama EAI setelah publish itu sekitar 11 bulanan baru disuggest ke skopus-nya. Lama ya? Lama memang kalau EAI. Apalagi kalau panitia konferensinya itu agak lambat jadi prosesnya lebih lambat lagi lebih mundur lagi dan pasti suggest-nya itu berarti setelah tanggal publish dari EAI-nya berarti sebenarnya publish-nya kalau tadi saya contohkan Januari publish-nya Juli berarti 11 bulan dari Juli itu tadi gitu ya Pak Harry? Iya itu timeline yang ada Baik saya lanjutkan ke pertanyaan yang lain ini tadi ada pertanyaan dari Bu Fitri ya kalau tidak salah yang menanyakan bagaimana caranya bergabung dengan pusat studi ini maksudnya pusat studinya RJI ya kalau bergabung dengan pusat studinya RJI bisa langsung ke webnya RJI disitu ada nomor admin disitu ada atau mungkin bisa langsung ke disitu ada nomor admin dihubungi nomor admin dan nanti dikasih nomor ketua pusat studinya kemudian ke pertanyaan yang berikutnya yang EAI tadi udah mau dijelasin nggak? tadi Pak Tansil katanya mau menjelaskan dari awal sambil saya lihat lagi atau Bapak Ibu yang ada di room ini ada yang mau bertanya silahkan nyalain aja mic-nya nyalain kameranya bisa langsung tanya ya mau nanya konferensi atau yang lainnya Bu? hari ini bahasnya konferensi Bapak karena Ibu tadi bilang mau nanya apa aja silahkan oh gitu ya ini ada pertanyaan dari Pak Rangga saya jawab saya jawab yang ini dulu ya Pak kalau ada waktu nanti saya ke Bapak lagi mau cetak prosiding ke EAI gimana ya mekanismenya maksudnya cetak yang bagaimana saya tanyakan ke Pak Harry atau Pak Tansil atau Mas Andri mungkin mau menjawab pertanyaannya adalah kalau mau cetak prosiding ke EAI gimana caranya caranya ya kirim email aja minta di cetakkan nanti kalau misalkan kalau biasanya sih kita download aja e-procedingnya sudah disediakan kita cetak sendiri ya tapi kalau mau yang versi mereka tapi pastinya mahal Pak itu bisa langsung email ke mereka nanti diarahkan ke salah satu itu aja mungkin kalau yang ada di Zoom ini tidak ada pertanyaan yang berkaitan dengan ini ya cuman oh ini ada ini dari Pak Pajrin Pak Pajrin ada di sini Pak Pajrin ke nanyaannya di Zoom Pak Pajrin silahkan nanya langsung aja dinyalain dulu Pak micnya belum di-unmute Pak Pajrin ini nanya kekhasan spesifikasi ke publisher iya Pak gak mau ngomong ya Pak pakai masker silahkan Pak Pajrin gak bisa ngomong Pak Pajrin gak denger Pak gak denger micnya mungkin dijawab dijawab aja lah langsung Pak Heri atau Pak Tansil yang mau jawab silahkan pertanyaannya apa itu karakteristik komunikasi per publisher Pak Tansil pendidikanannya pertanyaannya 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 pejabat memang beda Ari mungkin bisa jawab Pak Heri kalau saya sih cara komunikasinya sama saja kan itu kan hanya untuk formalitas kita minta meninjau web conference kita kan kalau kita itu sudah sesuai scoop bagus ya pasti sudah diterima kalau gak sesuai scoop dan kelihatannya gak kelihatan profesional gitu webnya ya pasti gak diterima juga Pak Heri Pak Heri mungkin mau nambahin Pak ya sama sih Mbak Zul yang penting kan intinya adalah kita apa namanya mencoba untuk meyakinkan pihak publisher bahwa conference yang kita kelola itu memang benar-benar menjual atau menguntungkan mereka intinya cuma disitu jadi masing-masing karena publisher tuh harus dipahami sendiri-sendiri gitu ya iya berbeda apa namanya berbeda macamnya kalau yang diantara semua yang sudah pernah terkoneksi dengan Pak Heri dan Pak Tansil terutama melalui Kresna itu diantara mereka ini yang paling cepat responnya mana saya gak tanya yang paling mudah ya tapi yang paling cepat responnya paling cepat dan paling mahal kalau yang kelas yang social science itu ya Atlantis Atlantis sidepress sidepress itu kan respon untuk yang pengurusan papernya yang lama dia iya kalau kontrak tanda tangan kontrak cepat ya Pak iya kalau Atlantis semuanya cepat asal kita cepat bahkan sebelum conference terbit juga bisa terbit mereka maksudnya sebelum melaksanaan conference paper sudah bisa terbit iya bisa begitu juga pokoknya papernya udah jadi udah terkirimkan sebelumnya berarti ya iya dan cepat sekali nah ini ini saya yang belum pernah ini papernya terbit duluan baik ada ini ada dari Pak Pak Syafral berarti prosedurnya itu semuanya tersedia online ya Bapak Bapak iya kalau EAI online semua Oke ini saya hanya melanjutkan pertanyaan yang ada di Zoom ya terus kemudian ini ada dari Pak Sabran Jamil kalau conference yang kita harus melenggarakan hanya menerbitkan book program isinya abstrak saja tanpa mewajibkan partisipan untuk submit ke proceeding apabila apabila author mau dapat proceeding ada additional fee applied gak untuk eligible manuskrip apakah itu boleh manajemen conference seperti itu jadi biayanya dibisahkan ya Mas Andri mungkin mau jawab atau Pak Tansil silahkan lasim saja malah lebih enak manajemen kayak gitu jadi manajemennya pembayaran di dalam conference itu kalau orang awam mungkin lebih dijelaskan lagi Pak Tansil yang ada di poster itu kan biasanya biayanya misalnya 3 juta itu kan ada yang tulisannya excluded ada yang included jelasin dikit deh ya kan ada biaya untuk conference-nya ada biaya untuk publikasi paper-nya nah itu kan ada yang dijadikan satu ada yang dia dipisahkan kalau dipisahkan itu biasanya asumsinya kalau misalkan ada yang gak sesuai standar publisher akhirnya mereka bisa reject dan gak diikutkan ke proceeding kan gitu lebih mudah saja sebetulnya kalau misalkan kita additional charge untuk proceeding-nya tapi gak enaknya itu nanti kalau misalkan pengelola pesertanya berubah pikiran akhirnya banyak yang gak masuk ke proceeding itu karena belum bayar akhirnya gak ada yang bayar gitu nah itu yang susah dipengelola tapi kalau dari si manajemen bukan masalah uang-uangnya ya itu enak itu tadi enak yang dipisahkan halo dipisahkan ya Pak Tanti masih mau ngomong enggak ya ya kayak gitu tadi ya tergantung pengelola pengelola konferennya model-model gimana gitu loh kalau boleh-boleh edisional boleh jadi satu karena itu nanti masalah tadi kalau misalkan berubah pikiran akhirnya gak jadi bayar yang susah pengelola juga karena udah kontrak terlanjur kontrak sekian paper gitu dengan publishernya kalau di kresna biasanya gimana kalau kurang paper gitu kalau kurang paper ya berarti nyari paper lagi iya berarti harus nyari paper lagi untuk nutupi kontrak tadi dengan akhirnya dua conference digabung jadi satu posting jadi kalau misalnya itu ada ya kalau misalnya orang mau kontrak sama kresna ada tulisannya klausul untuk menambah paper nanti kan itu tergantung dari pengelolaannya mau apa enggak kan gitu oke baik karena memang sebenarnya kalau yang lazim itu conference itu kan tempat diseminasi ide bukan untuk publikasi sebenarnya awalnya karena kalau publikasi memang harusnya di jurnal tapi karena culture kita sudah mulai berubah jadi mungkin masih banyak orang yang menganggap bahwa conference itu adalah akhir dari sebuah paper atau akhir dari sebuah penelitian bisa nanti direncanakan saja untuk mengedukasi semuanya ya kemudian ya ada pertanyaan gimana Pak Tansi mau nambahin ya enggak tadi tertarik dengan jawab statementnya tadi itu makanya kenapa yang conference kresna selanjutnya itu yang CHAP sama ICRS kita nyoba bikin posting lokal sendiri jadi pesertanya internasional tapi luarannya lokal dan itu akan kita summit sendiri ke indexing jadi enggak ada ceritanya disitu lama karena prosesnya cepat karena ditetapkan langsung di proseding kita kita sendiri jadi ide awalnya untuk diseminasi tadi lebih ditekankan misal posternya videonya diserkan lewat youtube instagram dan sebagainya jadi diseminasi idenya lebih luas karena proseding kan itu yang mau kita tekankan di next event yang kita bikin sendiri bukan yang host karena kalau yang host dengan yang kampus-kampus lain pastinya yang kampus lain mintanya yang terindex reputasi dan lain sebagainya dan mintanya instan itu kayak artikel instan instannya seperti apa itu boleh dijelaskan Pak ya kan minta setelah terbit langsung terindex skopus gitu-gitu itu kan adalakan disitu ada prosesnya kayak tadi kan seperti sepairi sampaikan ada waktunya terminnya bisa satu tahun bahkan ada yang ya itu 2018 terbit sampai sekarang belum terindex di skopus maupun was masih terindex di proquest disitu karena memang ya itu kan dia nyabitkan ke 4 atau 5 indexing kan itu ya setelah dia terbitkan dan itu pun dia submitkan setahun setelah terbit nah itu bayangkan jadi lama banget oke kita ke pertanyaan selanjutnya ini ada dari Muhammad Rizky perhitungan biaya publikasi per paper nanti ditetapkan oleh publisher atau pengelola conference Pak Heri mungkin gantian kalau biaya paper itu kan dari publisher publisher itu biasanya dia menentukan per paper itu di charge berapa tapi setiap publisher itu berbeda-beda misalnya kalau Atlantic Press Atlantic Press itu selain dia di charge per paper dia juga di charge set up web itu kalau nggak salah 800-an euro terus per papernya itu bisa 50 atau eh 50 atau 60 euro per paper 65 65 udah naik oh naik ya baik mungkin Pak Tansil bisa nambah itu untuk biaya ya jadi biaya itu fruktuatif kadang kalau kita bisa nigu dia bisa turun tapi kalau kita terima apa adanya ya apa yang disampaikan publisher ya itu nanti yang dipakai ya kisarannya kalau Atlantic tadi 65 kadang bisa turun jadi 60 kadang bisa turun lagi 55 tergantung apakah kita sudah pernah melaksanakan dengan dia atau tidak biasanya begitu dan fruktuasi kurs kan juga berpengaruh juga kan ya nah itu juga berpengaruh jadi banyak variabelnya kalau masalah biaya ke publisher makanya lebih enak bikin proseding sendiri saja nggak usah tergantung dengan publisher ya usah stor uang keluar ya Pak iya betul sekali proseding sendiri tapi minta terindeks Pak gimana itu Pak nah itu makanya harus diusahakan makanya kita mulai kan banyak teman-teman yang lain juga sudah memulai lagi-lagi kita meramaikan saja baik jadi memang sebaiknya komponen pembiayaan itu keputusannya ada di panitia ya dan itu pertimbangannya banyak dan semakin kita tahu pengelolaan conference itu kalau saran dari bapak-bapak yang jadi narasumber hari ini lebih baik pakai konsultan konsultan lebih baik pakai lebih baik menghubungi kresna atau kemudian atau lembaga lainnya yang sejenis atau menyelenggarakan sendiri bisa cerita gak Pak plus minusnya karena kan bapak-bapak juga menjadi penyelenggara conference di kampus masing-masing plus minusnya bagaimana yang gabung sama kresna bagaimana yang menyelenggarakan sendiri bagaimana terus dari dua hal itu enaknya yang mana menurut masing-masing berarti dijawabnya sendiri-sendiri Pak Heri sendiri Pak Tansil sendiri nanti Mas Andri juga nambahin sendiri ya saya siap dulu saya siap dulu ya jadi kalau misalkan masalah pengurusan kontrak caranya betulnya mudah kita tinggal kontak aja ke publisher kan emailnya udah ada di webnya itu tinggal kontak kirim email proposal kemudian kita mereka pasti akan menerima atau menolak tergantung mereka dan kita tinggal memproses artikel kita kalau sudah terkumpul dikirim ke mereka sesimpel dan sederhana itu tapi kemudian kalau misalkan kita gak mau ribet komunikasi dengan publisher berarti ya menggunakan biaya ketiga nah yang kresna tadi itu juga ada jasa seperti itu jasa untuk mengkomunikasikan dengan publisher nah karena ini ada orang yang dia menyurahkan waktu untuk kegiatan orang lain berarti dia ini kan harus ada insentif juga untuk yang menguruskan tadi maka kresna ada tarif juga untuk melaksanakan komunikasi itu meskipun menurut sebagian orang oh itu tinggal kirim email iya memang tinggal kirim email dan komunikasi tapi akhirnya waktu yang beliau yang berharga itu dicurahkan untuk mengurusi conference tadi komunikasi maka ada biaya di situ jadi perkara masalah ini menggunakan biaya ketiga ataukah ngurus sendiri itu seperti kayak kita mau benerin motor sendiri atau dibenerin orang lain hasilnya kita bisa tapi kita males akhirnya kita membayar kebodohan kita atau membayar waktu yang berharga kita itu saja kalau menurut saya seperti itu Pak Erie silahkan sama dengan Pak Tansin sebenarnya ada plus ada plus minusnya terkait dengan kita menggunakan jasa pihak ketiga biasanya kan mungkin yang pertama ketidaktahuan apa namanya ketidaktahuan penyelenggara conference ini mau gimana papernya mau diapain terus bisa mengontak pihak ketiga atau bisa menggunakan jasa pendampingan itu ada juga kan nah plus minusnya mungkin ya itu tadi seperti yang Pak Tansin bilang kita kalau menggunakan jasa pihak ketiga pasti akan mengeluarkan uang lebih tapi kalau kita ingin mengurus sendiri jadi kita harus punya siap dengan tim yang memang benar-benar mau mengurusi semua paper-paper tersebut karena pasti nanti proses editing dan lain sebagainya itu akan ada di penyelenggara kalau masalah enak dan tidak enaknya ya kembali ke penyelenggara itu tadi apakah mau menggunakan mau repot atau mau nggak repot itu aja baik Mas Andri mau menambahkan Mas Andri masih ada di sini atau sudah sudah out ini kalau begitu saya lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya ini ada yang bercerita ini dari Pak Rangga Asmara pengalaman ikut seminar CRC kenapa publikasi tidak terartikel tapi satu book chapter dan kenapa itu juga nggak open access dan kenapa juga itu tidak ada DOI per artikel jadi ini kan kalau misalnya di generalkan ini adalah permasalahan pasca conference dan pasca publis berarti ya itu gimana ini caranya untuk mengatasi hal seperti ini Pak Tansil boleh silakan ya bagaimana saya sampaikan tadi itu kan ada jenis-jenis publisher berarti kita kalau mau Bapak mohon maaf di up volume-nya nggak kedengaran suaranya ada jenis-jenis publisher yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi kan di jenis-jenis publisher itu kita lihat kalau kita komunikasi dengan publisher yang book misalkan kita harus siap dengan konsekuensi bahwa itu terbitnya dalam bentuk suatu bentuk book yang penerbit ini ada yang tradisional konvensional yang dia masih beranggapan bahwa yang namanya book itu adalah cetak termasuk diantaranya ini Tyler Francis Rutledge itu dia itu book itu dia bentuknya cetak dan itu di online-kan penuh full semuanya karena itu sifatnya book makanya yang muncul nama di metadata adalah editornya bukan nama masing-masing autornya makanya kan kalau kita mau komunikasi dengan publisher kita lihat jenisnya publisher dulu yang mana dulu yang Rutledge ini memang begitu memang modelnya dia tidak open access lagi dan kita bayarnya yang pautor bayarnya mahal juga lagi lebih mahal lagi kalau di Rutledge tapi kita dapat nama besarnya itu saja pernah terbit di Tyler Francis itu saja menang brand menang merek tapi itu tadi terindeks kopus atau tidak belum tentu juga makanya kita harus bandai-bandai melihat ini terbit di mana itu kemudian dan di sana modelnya gimana agreementnya kalau dari awal sudah tahu dan tidak suka jangan terbit di situ itu saja baik Pak Heri mungkin bisa menambahkan sejauh ini kan beliau berdua sudah pengalaman untuk menjadi apa namanya konsultan penerbitan conference artikel dari conference silakan Pak Heri kalau ada masalah nih sama publisher entah itu DO-nya yang tidak aktif atau kemudian tidak open access itu gimana kalau Pak Tansil kan dibaca dulu itu kan solusi di awal ya sebelum kita menentukan publisher yang mana kalau sudah terlanjur gimana tuh Pak Heri kalau sudah terlanjur ini biasanya agak repot kalau kita mau kontak ke publisher biasanya publisher juga dia tidak akan terlalu menanggepi keluhan dari autor biasanya karena dia hubungannya adalah dengan penyelenggara jadi itu tadi seperti yang Pak Tansil bilang sebelum kita ikut kita memang harus paham dulu ini mau publish kemana nah kalau kita sudah tahu publish kemana minimal kita punya informasi karakteristik dari publisher ini bagaimana misalnya DOI belum aktif atau apakan itu nanti kaitannya dengan penyelenggara penyelenggara itu mungkin DOI-nya belum aktif mungkin karena masih ada koreksi metadata atau lain sebagainya itu kita tidak tahu jadi tidak bisa di generalkan open access atau tidak itu pilihan dari penyelenggara mengontak kemana mungkin itu enggak jadi kalau sudah telah nyuruh di telefrontis yang CRC maksudnya mau di online-kan biar open access ya terbitkan saja versi preprint-nya karena yang CRC itu masih boleh kalau kita tampilkan preprint-nya di repository kampus kemudian itu nantinya menjadi ditulis official site-nya official link-nya di mana link-nya yang ke CRC Press dibuat gitu saja kalau misalnya mau orang lain membaca karya kita tanpa perlu bayar di preprint-kan ya pengelola juga misalkan kalau mau seperti itu ya bisa saja semua punya autor di preprint-kan tidak versi asli akhir ke penerbit tapi versi awalnya itu mungkin jadi solusinya jadi versi sebelum dikasih template ya sebelum dikasih doi ya sebelum dikasih doi versi preprint-nya versi preprint-nya mungkin bisa dijelaskan lagi lebih dalam lagi preprint-nya itu yang bagaimana bedanya versi preprint sama yang versi publisher itu seperti apa versi kamera ready-nya versi kamera ready versi kamera ready tapi yang diterbitkan di repository tadi yang bukan yang kamera ready kalau sudah kamera ready sudah siap mau dikirim ke publisher itu ketika sampai di publisher pasti ada koreksi di sana koreksi mau nampilin ada logonya publisher itu yang tidak boleh yang itu yang tidak di online-kan tapi kalau kita online-kan yang sebelum itu misalkan versi awalnya yang kamera ready tadi boleh kita taruh preprint-nya kita taruh repository kalau si publisernya membolehkan preprint-nya tapi kalau Taylor Francis boleh baik saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ini ada matematikannya ada panduan umum enggak buat rumus menentukan perhitungan biaya publikasi per paper di masing-masing publisher misalnya berapa persen dari biaya keprosidi yang ditentukan untuk ditarik ke peserta Pak Heri mungkin bisa bantu menjawab nih soal matematika ya ada panduan umum untuk membuat rumus menentukan perhitungan biaya publikasi per paper di masing-masing publisher misalnya berapa persen dari biaya keprosiding supaya kita bisa jelas berapa yang akan ditarik ke peserta ini mungkin ini penanyanya adalah calon panitia conference berikutnya silakan Pak Heri mungkin bisa membantu menjawab kalau panduan umum ini kayaknya enggak ada Mbak Zu jadi yang terpenting adalah kita tahu dulu apa namanya tujuan dari apa publishernya mau kemana misalnya scoop temanya ternyata masuk ke IOP masuk ke IOP berarti harus siap dengan biaya per paper IOP itu kalau enggak salah 55 euro sorry 55 pound sterling tinggal dihitung itu berapa 900 ribuan tapi itu belum termasuk biaya biaya reviewer editing dan plagiasi biasanya kalau saya itu ini pengalaman saya pribadi kalau saya yang dampingi mengelola conference untuk narik ke peserta ngikut aja dengan yang lainnya kan rata-rata kalau conference itu kan per paper kalau penindik spokus itu sekitar 2,5 juta kalau sudah 2,5 juta 1,5 juta itu uang yang disaving atau disimpan untuk proses paper jadi mulai untuk membayar membayar biaya publikasi ke proseding apa namanya ke publisher terus plus biaya untuk honor reviewer editing kalau memang ada yang untuk plagiasi itu diambil dari situ nah biaya yang 1 juta itu selebihnya adalah untuk biaya operasional mulai dari hotel terus akomodasi kino terus souvenir honor panitia yang lain itu biasanya seperti itu itu pengalaman saya seperti itu mungkin Pak Tansil mau menambahkan Pak Tansil kemana itu oh iya apa hitung-hitungan biaya iya jadi biaya panduan umum ada emangnya kalau seingat saya enggak ada gitu-gitu tapi kita melihatnya begini Pak kalau mau menentukan biaya itu perlunya apa conference tadi jadi perlunya apa perlunya untuk profit-oriented atau perlunya untuk peningkatan publikasi dari suatu institusi atau untuk charity dan lain sebagainya jadi kalau itu yang perlu dipertima kalau mau dilihat perbandingannya misal kita lihat aja di kan masing-masing region itu beda-beda harganya kalau kita lihat misal di Eropa itu ada satu conference namanya IBIMA itu yang ngelola cuma tiga orang tapi pesertanya sampai 700 paper per conference dan itu diselenggarakan sampai 5 sampai 6 kali dalam setahun itu hanya tiga orang yang wanitianya bapak ibu sama anak dan dia terindeks kopus tapi dia menggunakan biayanya itu sekitar 275 euro untuk publikasi saja dan sekitar 500 euro untuk publikasi dan konferensi muhal sekali tapi tetap banyak yang mengikuti nah itu kan bahasanya bukan lagi ukuran lagi masalah mahal tidaknya itu tapi masalah image branding nah itu makanya akan kita lihat kalau menentukan harga itu lihat-lihat dulu itu nanti banyak yang ikut apa enggak kalau harga segitu tapi kalau ngelihat asumsi dari nilai dasar ya dicek dulu dari publisher berapa kita mau promo harga berapa dan lain sebagainya gitu jadi pertimbangannya variablenya banyak makanya kita enggak bisa jawab oh ini harusnya cuma sekian persen enggak bisa juga karena nanti lihat yang lainnya ada jangan-jangan nanti papernya cuma sedikit akhirnya kita tambah rubi siapa yang nalangin jadi itu juga menjadi pertimbangan di penyelenggara penyelenggarannya juga pertimbangan juga siapa yang menyelenggarakan kalau kampus kecil kan pertimbangannya banyak sekali itu nanti itu mungkin jawabannya dari saya kalau ada yang bertanya terkait dengan penentuan harga jadi enggak ada angka khusus dan anjuran kalau dari Pak Tansi kalau dari Pak Heri tadi ada anjuran rata-rata kan 2.5 juta gitu kan enggak bisa juga itu 2.5 juta itu bisa ini beda vendor beda ini rata-ratanya sekarang udah naik rata-ratanya 3.250.000 kalau mau boleh lihat tapi kalau rata-rata di kampus negeri posisinya 1.750.000 sampai 2.000.000 itu kan beda-beda siapa penyelenggarannya jadi semuanya disesuaikan dengan kebutuhan dan apa yang akan apa yang akan dikeluarkan dan publisher apa tentunya pasti itu sangat menentukan dan siapa penyelenggaranya itu nanti menentukan karena ada juga penyelenggara yang yang menyelenggarakan hanya untuk charity tadi yang diceritakan sama Pak Tansil ya penyelenggara yang hanya untuk charity mungkin itu adalah penyelenggara penyelenggara dari pemerintah atau mungkin yang sudah ada fundingnya kan gitu sudah ada funding jadi semua peserta gratis tapi biaya publikasi biaya sendiri bahkan publikasi dibayarin juga ada juga oh ada juga baik nanti ditunggu informasinya yang itu ya Bapak nah itu ya nyari fundingnya itu baik sebelum saya ke pertanyaan dari Pak Dodi Siregar ya dari Medan ini saya buka mic dulu deh buat Bapak Ibu yang ada di room zoom karena dari tadi saya lihat di chat juga tidak ada pertanyaan yang mengarah ke pertanyaan teknis maupun konsep hanya daftar hadir aja menyimak-menyimak begitu saya open mic ini untuk yang ada di room zoom silahkan ada yang mau bertanya langsung dinyalain aja micnya nyalain kameranya biar saya tahu siapa yang nanya silahkan Pak Gunawan dari UNRAM oke terima kasih silahkan Bapak mau bertanya ke siapa ketiga-tiganya atau boleh-boleh nanti ke Mas Andri boleh ke Pak Tansil boleh dan lain-lain silahkan Pak Gunawan dari Universitas Mataram ya Bapak oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam kenal semua teman-teman kondisi di kami kami sebenarnya termasuk bergabung ke purum-purum ini lebih dalam tahap kami mencari mitra teman-teman yang sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan kami punya paper kami punya pendanaan yang memadai untuk dosen-dosen kami mungkin tidak harus menjadi pelaku yang bermain sendiri bisa menjadi co-host kegiatan Pak Tansil kegiatan Mas Andri kegiatan Mas Heri karena cukup banyak juga dari pengalaman yang sudah-sudah sumber daya kita yang luar biasa repotnya muter-muter gitu ngurus-ngurus begitu jadi kalau misalnya ada teman-teman kita yang sudah terbiasa pada urusan-urusan administrasi konferen sudah kami bergabung saja ke teman-teman di situ di luar konferen yang memang kami adakan sendiri karena cukup cukup banyak juga dosen di sini di ada 1.600 dosen di UNRAM saya kebetulan masuk di bagian yang mengambil kebijakan di situ sehingga kalau misalnya ada info-info seperti Krishna mengadakan apa kami tidak hanya ingin menjadi peserta atau pemakalah tapi kami ingin bisa juga terlibat sebagai co-host yang hitung-hitungannya nanti kita bisa bicarakan kami bisa menyiapkan berapa paper dengan pembayaan seperti apa dengan pola sekarang tidak harus datang juga kan ada kita bisa webinar dan seterusnya nah itu saya pikir dengan pembiayaan yang di kami sudah siap cukup untuk 3-400 paper yang sudah disiapkan dananya sudah ada jadi tulisannya juga sudah ada karena tulisan dosen-dosen sudah ada hanya kalau misalnya mengadakan sendiri berkomunikasi dengan bidang yang berbeda-beda harus beberapa konferen yang beda-beda cukup bidangnya itu mungkin akan cukup repot juga gitu sehingga nanti kami mohon info di fasilitasi Mas Andri dari RJI dan teman-teman supaya apa silator rahimnya lanjut terus sampai kerjasama pendampingan dan apalah nanti kita bicarakan mungkin itu dulu Mbak Zuli ya terima kasih terima kasih ini dipahami ini ajakannya ini sudah ada yang menjawab Bapak ini ada Pak Andista kebetulan beliau juga salah satu PIC untuk ICC 2020 Pak Andista mau open mic dulu menjelaskan ICC Halo Pak Andista atau mungkin tidak bisa terkoneksi mic-nya karena Pak Andista Pak Tanjil Pak Andista monggo silahkan Pak Tanjil bisa Pak Andista bisa jadi ini Kresna memang mau ada gawe Bapak tahun ini ICC 2020 ini adalah International Conference yang kedua yang pertama kemarin sudah dilaksana di Malaysia dan untuk tahun ini karena kita dalam keadaan yang serba di rumah karena ada pandemi maka ICC 2020 ada kemungkinan untuk dilaksanakan online mungkin Pak Tanjil boleh cerita sedikit Pak Tanjil ya ICC 2020 Pak karena ini Pak Gunawan ini menawarkan mungkin lebih kepada pengen tahu yang kagiasama model yang seperti apa di ICC mungkin bisa dijelaskan ya ini tadi sudah ada di slide saya yang pertama tadi Mbak Judit mungkin bisa saya jelaskan lagi jadi kita enggak hanya ICC saja tapi ada berapa itu 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 yang call for co-host di penjelasannya Bapak ini enggak ada nomor telepon yang bisa dihubungi Pak ada di bawah ini ada di bawah ya jadi di sini ini ada call for co-host ini ada 5 conference ini yang ini ini ada ICC tentang kebumian energi lingkungan dan ilmu makanan kemudian Vico Spill ini The Greeter Proceding berarti dia ini book chapter Sosek Sospol dan Hukum kemudian ada ICRS ini yang Proceding kami sendiri yang diterbitkan oleh Kresna sendiri ini beda ilmu agama tapi nanti Proceding ini akan disubmitkan ke CPCI Weberscience kemudian SEPS ini kayak seminar tentang ABDIMAS mengabir masyarakat makanya ini ada pengembangan masyarakat pendidikan psikologi ekonomi tapi ini sudah ada hostnya kita ada hostnya dengan universiti di apa lupa saya namanya ada di daerah Ukraina sana jadi kita ada ada kontak dengan Erasmus untuk Eropa Timur itu dia menyediakan paper untuk conference yang CEPS ini kita ada networking dengan Erasmus kemudian yang di ACOS ACOS ini tentang kesehatan ini luarannya IOP Proceding ES jadi dua-duanya ICRC dan ACOS ini ES yang ICRS sama CEPS ini Proceding terbitan Kresna atau RGS sendiri yang Vipo Spirit The Greater Proceding kewajiban COS itu cuman sederhana ini aja kewajibannya membayar biaya publikasi untuk minimal 10 paper setelah MOU itu aja nanti keuntungannya ini dapat diskon 10% jadi kalau misalkan biaya per papernya 1.850.000 atau 2 juta jadi ada diskon 200.000 atau 180.000 per papernya yang disubmit gak hanya 10 ini jadi kalau submit 20 ya tinggal dikalikan aja kemudian ada pencantuman logo sama penyediaan dokumen yang diperlukan jadi sederhana sekali untuk kerjasamanya ini kalau misalnya mau ada yang didiskusikan lagi bisa Jabri ke saya nanti kita bicarakan itu aja mungkin Mbak Lydia iya boleh nomernya ditampilkan lagi Bapak yang di slide terakhir silahkan oke sebentar saya bisa tulis slide-nya kan dibagi nanti kan iya nanti saya dibagi Pak nanti saya dibagi atau mungkin nanti bisa kontak di langsung di webnya kresnya juga bisa Pak oke oke nanti saya minta di masa antri juga bisa bisa baik baik saya open mic yang berikutnya silahkan mungkin ya Pak Wes oh boleh dong Bapak silahkan Pak ini Mbak kalau kita jadi panitia penyelenggara lalu kita sudah menjanjikan ke peserta bisa terindeks kopus tiba-tiba penerbitnya itu ternyata tidak terindeks nah itu tadi yang sudah dijelaskan di awal Pak Wes iya jadi semua penyelenggara konferen itu selalu tulisannya itu di depan itu jangan menjanjikan all paper will be indexed tulisannya itu harus selalu all paper will be published in publishing bla 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 misal Atlantis gitu kan ya and further for further indexed to skopus jadi for further ini untuk disubmit jadi perkara disubmit itu nanti direjek atau ditolak itu bukan lagi diranahnya pengelola atau penerbit karena kontrak kita dengan penerbit itu nggak ada bunyinya 100% terindeks sama sekali nggak ada bahkan kita dengan IOP itu nggak ada tulisannya kalau itu yang tidak 100% ya Mas tapi kalau ini 100%nya memang tidak terindeks karena penerbitnya itu misalkan sudah dikeluarkan dari skopus gitu kayak sidepress gitu sidepress itu bukan bukan first ding series Pak jadi dia nggak ada cerita yang dikeluarkan dari skopus itu dia book chapter kan tadi ada saya yang jelaskan ada saya yang jelaskan tadi kan di slide saya tadi yang wakilet saya tampilkan lagi ya Pak Wes mungkin baru gabung ya tadi baru gabung tak Pak Wes baru gabung iya baru gabung makanya saya jelaskan lagi Pak Wes nanti mungkin bisa telepon-teleponan deh iya gitu masalah iya intinya intinya gini Pak Wes saya share wakilet saya aja ya nanti saya akan buka ya saya share wakilet saya nanti kalau kurang jelas bisa telepon Pak Tansil lagi cuman memang permasalahan publisher itu harus dipilih di awal itu ya itu harus digaris bawah itu mini publisher itu harus dilihat kontraknya kampus saya itu kan pernah begitu Mas Tanjil tiba-tiba lalu kemudian gak bisa akhirnya kan jadi kapok gitu ya jadi penyelenggara conference yang sejak awal sudah semangat karena sudah kerjasama dengan yang biasa yang dikerjasamanya itu sebelumnya memang terindeks popus tapi tiba-tiba akhirnya digeserkan jadi terindeks WOS meskipun internasional juga tapi kan gregetnya beda gitu ya gitu oke gitu aja nanti kontak-kontak aja dengan Mas Tanjil iya jadi karena iya jadi intinya harus hati-hati gitu aja Pak WES tadi hati-hati sebagai pengelola nyantumin janjinya hati-hati sebagai penulis untuk baca siapa publisher yang diajak kerjasama gitu aja baik saya ke ini masih ada lima menit tapi saya rasa ini sudah cukup apa ada lagi yang mau ditanyakan ini yang ada di room zoom saya persilakan Bapak Ibu kalau tidak kalau tidak ada maka saya tutup dengan pertanyaan dari Pak Dodi Ziregar Pak Dodi Ziregar ini menanyakan kapan Kresna bikin acara workshop tata kelola conference dengan tatap muka dan langsung praktek begitu ini pertanyaan Pak Mungkas ini gampang sebenarnya langsung aja jadi kohosnya kresna nanti kita langsung praktek gitu gitu ya Pak iya Pak Dodi silahkan itu kampusnya di kohos persyaratan jadi kohos tadi adalah mengirimkan paper minimal 10 dan nanti ada beberapa keuntungannya salah satunya adalah diskon 10% salah satunya tadi ya Pak yang saya ingat ya nanti detailnya mungkin bisa lihat di link yang ada yang sudah di share sama Pak Tansil untuk yang ada di YouTube silahkan admin untuk nge-share linknya nge-share link dari Pak Tansil yang soal materi hari ini dan kemudian juga untuk presensi untuk kegiatan hari ini juga silahkan di share ada di chat room Pak yang adminnya yang ada di saya kira silahkan di share juga kalau tidak ada ini ada pertanyaan lain ini gak nih ada yang angkat tangan gak ini saya gak kelihatan Pak Sandri mungkin mau closing itu materi saya saya share di chat Zoom tolong di download di share di YouTube-nya juga baik oke ini udah muncul di saya materinya dari Pak Tansil Pak Arief Pak Arief Zainudin mau mau ini mau ngomong aku angkat tangan tadi ya terima kasih Mbak Lydia cuma satu pertanyaan aja sih selamat siang semuanya teman-teman cuma ada salah satu publisher yang ternyata itu mungkin ini menjadi dilematika para penulis ya contoh kayak UDL itu itu Trindex Kopus atau Ronson Routers ya Pak Tansil mohon pencerahannya Pak Tansil iya ini saya menjelaskan yang ketiga kali Pak ya satu kali lagi dapet teori jadi jadi ada tiga itu Pak jenis ada percuma 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 serius sama yang hybrid tadi EUDLA ini ini kategori yang dia posting book Pak setelah kita terbit di situ dia akan mensubmitkan ke indexing sesuai request kita ini ya ini harus digarisbawahi sesuai request kita kalau kita nggak request mereka nggak akan ngindekkan kemanapun Pak jadi tetap aja dia nggak akan terindek kemanapun kalau kita nggak terindek bahkan ke pro quest aja nggak akan terindek tapi kalau kita request ini tolong saya diindekkan ke Skopus mereka akan submitkan nah tapi mereka hanya sebatas itu karena di kontraknya tertulis cuma bahwa proceeding will be submitted bukan will be indexed jadi will be submitted ke indexing bukan will be indexed nah itu yang harus ditulis di web conference kita semuanya tulis aja bahwa artikel akan terbit di publisher misal AI gitu ya AI dan akan disubmit untuk diindek bukan untuk diindek tapi untuk disubmit untuk diindek gitu maksudnya jadi itu karena janjinya di di agreement begitu Pak bahasanya semua publisher itu makanya enak jadi publisher itu makanya kita bikin sendiri aja cuma nerbitkan aja terus disubmitkan itu cuma gitu aja dia modalnya oke terima kasih oh iya ini di chat room sudah ada yang bertanya tentang link sertifikat mbak dan mas admin yang pegang akun silahkan di share link sertifikatnya terus kemudian saya open mic lagi nih terakhir terakhir sebelum closing sama mas Andri ada yang mau bertanya lagi nggak yang ada di room zoom karena saya sudah cek di youtube juga nggak ada pertanyaan terutama yang berhubung yang berkaitan dengan penyelenggaraan conference silahkan ada yang mau tanya nggak ada ya oke kalau nggak ada saya serahkan micnya ke mas Andri untuk closing silahkan mas Andri ya boleh dong mbak boleh dong halo mbak oke kalau nggak ada saya serahkan micnya ke mas Andri Pak Iwan ya Pak Iwan ya yang nanya ya halo Pak Iwan dan itu oke silahkan Pak Iwan iya iya mbak itu youtube-nya dimatiin dulu pak iya youtube-nya dimatiin dulu pak saya nggak pakai airpon soalnya iya halo silahkan pak silahkan iya iya mbak saya mau nanya gini ya halo gini mbak kalau kita mau ngadain acara itu apa seminar dan targetnya bisa untuk seminar internasional itu kira-kira untuk minimal peserta itu berapa orang dan anggaran atau istilahnya budgetnya itu berapa kira-kira gitu lah gitu aja oh oke ini pertanyaan tentang budget ini saya paling nggak bisa jawab nih pak ini akan saya lempar ke yang bisa jawab pak Heri silahkan pak Heri atau pak Heri aja pak Heri ya kalau ngomongin budget persiapan sholat asar pak Heri kayaknya belum lah orang serabaya aja belum masa lampung udah sholat asar silahkan pak Heri ngomongin duit nih kan diri muahlinya tansil itu aja lu pak tansil pak tansil masalah persiapan dana pak ya conference ya kalau melihat conference sebetulnya dana yang paling banyak muncul itu pada waktu yang hari ha pak aslinya itu kan aslinya bayar hotel konsumsi kemudian kino segala macam tapi kalau kita udah bisa menalangi hal-hal yang hari ha itu ya pastikan aja kita udah punya dana cukup untuk mengonline-kan conference kita itu aja pak kalau itu udah tercukupi ya semuanya dari peserta pak tinggal kita cari peserta aja jadi kalau saya ngomong budget relatif pak 10 juta juga bisa 15 juta juga bisa bahkan gak pakai budget juga bisa pinjam uang orang gitu pak jadi bahasanya kalau masalah dana itu relatif pak yang penting itu kita punya skill lapanda untuk mengendulnya itu aja kalau masalah dana kan bisa dicari itu mungkin pak dari saya pak Iwan ya mungkin nanti nanti kalau gini ini kita kita akan coba kontak-kontak lagi dah iya kalau misalnya bikin internasional kan apa ya arkeologi pak ada keinginan untuk bikin seminang boleh katakan yang internasional gitu dan kita kan masih bener-bener gap tech untuk hal ini bikin yang tentang arkeologi pak itu jarang pak bagus nanti iya nanti bisa masuk itu ke IUP oke ini jadi saya jadi ada pertanyaan nih pak Tansil sama mas Heri mungkin bisa jawab ya yang dimaksud internasional itu harus berapa negara sih ada syaratnya gak sih kalau saya sih yang masuk internasional itu pesertanya itu lebih dari satu negara tapi kalau PAK kemudian apa-apa itu saya gak tahu itu tanya ke pemerintah aja kalau pemerintah oke yaudah berarti gak ada jawabannya ya mau internasional itu kalau kita ngeliat yang asli kita lihat lah kalau kategori misalkan kampus seperti besar-besar kayak di Harvard atau di mana setelahnya udah dia gak perlu ngomong internasional semua yang diselenggarakan itu pasti dibilang internasional kan begitu jadi bahasanya itu apa yang mau kita selenggarakan yang penting diketahui secara global kemudian paper-papernya disemenasinya tadi itu tersebar secara global gak harus terindeks itu sudah konferennya udah internasional menurut saya bahkan pesertanya itu sudah ada dari lebih dari satu negara berarti udah internasional ya ya kalau boleh sharing sih kalau standarnya LPDP biasanya lima negara memang nah ya beda-beda kan ya tapi kalau standarnya pengelola gak ada berarti ya yang penting lebih dari sastros ya ya lebih dari satu kalau pengelola itu standarnya adalah mana yang lebih menguntungkan gitu oke begitu ya Bapak baik kalau ngomong untung rugi itu udah yang saya yang paling gak bisa gak bisa ngitung oke kalau begitu saya serahkan ke Pak Andri untuk closing Pak Andri ini sudah lebih dari 14.30 tapi kan kita tadi mulainya juga agak mundur jadi dimaafkan agak mundur-munduran sedikit begitu ya Mas Andri silahkan Pak Andri terima kasih terima kasih Mbak Lydia terima kasih teman-teman narasumber jadi dan Bapak Ibu peserta acara hari ini jadi kalau boleh saya menyimpulkan bahwa ada banyak kriteria dan ada banyak apa namanya hal-hal antar penerbit antar publisher ketika Bapak Ibu menyedengarkan conference ya juga beda-beda biaya ada yang biayanya sudah include kita buat website sendiri ada yang apa namanya ada biaya pembuatan website seperti Atlantis Press Bapak Ibu yang saya hormati salah satu tujuan acara pada siang ini adalah mengajak Bapak Ibu untuk ketika hendak menyelenggarakan conference bisa berpartner dengan kita di Krishna karena apa namanya Krishna juga bagian part of-nya RJI jadi RJI punya punya usaha namanya Krishna salah satunya bergerak di bidang penyelenggaran conference selanjutnya karena tadi sudah disampaikan oleh narasumber Mas Heri bahwa daripada kita nanti buang duit dalam tanda kutip buang duit ke luar negeri bayar conference bayar publisher ke luar negeri maka ada baiknya kita buat publisher sendiri dan itu sudah mulai dirintis oleh Krishna buat publisher sendiri nanti kita publisher ini nanti diindekskan ke pengindek-pengindek internasional lainnya saya kira demikian dari saya Mbak Alijes sebagai moderator terakhir jadi Bapak Ibu yang hendak bergabung ke RJI bisa ikut ini jadi apa namanya namun syaratnya memang untuk yang rekrutmen kali ini agak berat harus menulis menulis terkait dengan kondisi publikasi ilmiah di Indonesia apa yang tadi saya sampaikan itu juga bisa jadi topik pembicaraan atau bisa jadi topik tulisan dimana kita setiap tahun hampir ratusan juta duit itu keluar negeri untuk biaya publikasi nah ini bisa dibuat sebuah penelitian juga nah berbeda dengan rekrutmen anggota RJI yang tahun-tahun sebelumnya ada namanya training of trainer maka untuk tahun ini itu diadakan diganti dengan apa namanya ada syarat-syarat yang lebih rinci salah satunya harus buat tulisan dan tulisan itu diterbitkan di jurnal miliknya RJI saya kira demikian semoga cara ini bermanfaat saya kira Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dengan closing dari Pak Andri maka saya sebagai moderator juga undur diri saya mohon maaf pasti ada banyak sekali kesalahan baik itu kesalahan kata diksi dan sebagainya untuk Pak Sunday tadi yang mau bertanya di luar konferensi bisa langsung ke helpdesknya Kresna atau ke helpdesknya RJI di forum juga boleh dan saya akhiri Bapak Ibu terima kasih atas partisipasinya baik yang ada di room zoom maupun yang ada di Youtube ini saya pantau tadi di Youtube sudah lebih dari 100 view terima kasih dan oke ini yang terakhir dari Pak Dodi Sirga terima kasih ya sama-sama Bapak terima kasih maka acara hari ini saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati